Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sesuai yang kalian lihat di layar ini ini proyeknya error ya, jadi disini errornya itu karena versi PHP dimana pada laptop saya ini terinstall PHP 8.1 kalau gak salah ya, jadi PHP yang terbaru yang terinstall, dan sedangkan proyek bernama toko ini itu gak bisa pakai PHP versi 8. Nah untuk ngeceknya atau untuk membuktikan, disini saya akan coba jalankan komposter install ya, jadi dependensinya itu emang gak bisa pakai yang namanya PHP 8 Nah disini saya mau share tentang fitur terbaru di valet 3 ya jadi valet 3 ini udah rilis mungkin kurang lebih 1 bulan jadi disana atau di valet terbaru itu ada yang namanya select PHP versinya, atau bisa pilih PHP version dan itu terisolasi gitu ya, jadi tiap proyek itu punya versi PHP masing-masing kalau dulu kan bisa pakai valet use PHP berapa gitu ya nah sekarang itu kita bisa gunakan yang namanya valet isolate untuk mengisolate PHP version di satu proyek aja nah mungkin lebih jelasnya mungkin kita coba cek di dokumentasinya ya jadi biar jelas disini untuk valet oke valet ya kita cari valet aja oke package Laravel valet oke kemudian disini kita bisa gunakan ada yang ini ya biasa ada parklink dan seterusnya dan disini kita coba search ya isolate namanya isolate nah disini per site PHP version jadi disini kita bisa masuk ke folder projectnya dimana kita bisa gunakan versi PHP sesuai yang kita inginkan nah pada project yang kita gunakan kan ini tadi butuh PHP versi 7 ya jadi ya kita gunakan PHP versi 7 di project toko ini dan nanti kita akan coba untuk jalankan ya oke mungkin untuk membuktikan juga sih disini saya akan coba cd sites oke tutorial kemudian disini ada namanya project kuliner sidarjo ya disini oke disini untuk kuliner sidarjo udah oke kalau pakai PHP versi 8 kita gunakan PHP main fee ya ini ya yang ada di laptop saya yang terinstall disini kalau saya akses kuliner sidarjo .test disini bisa seperti ini ya dia bisa dijalankan sedangkan ini tadi kan gak bisa ya untuk toko oke sekarang kita balik lagi ke toko ini supaya kita bisa gunakan project ini atau kita jalankan project ini nah kita gunakan isolate kemudian php at 7.4 mungkin ya kita gunakan seperti ini oke kita masukkan passwordnya dan disini kita tunggu kalau emang belum terinstall maka dia akan menginstall PHP 7 nya lewat priu ya jadi disini dia akan menginstall PHP 7 dulu kalau sudah terinstall di laptop kita otomatis dia akan langsung aja bikin isolasinya atau bikin versi PHP 7.4 untuk project ini nah karena ini belum terinstall untuk PHP 7.4 nya maka dia akan menjalankan proses instalasi oke kita akan kembali setelah proses instalasinya selesai ya jadi ini butuh internet dan butuh beberapa waktu oke sepertinya instalasinya sudah selesai tadi sempat ada error ya disini saya jalankan ulang dan disini sudah berhasil tadi katanya sih breunya gak bisa install PHP 7.4 disini mungkin konfigurasinya yang gak bisa cuman sekarang kita coba PHP main V oke masih tetep PHP 8 ya nah tapi kalau disini kita bisa cek apa gak ya kalau disitu sini ya oke valet PHP kita coba valet PHP seperti ini ternyata gak bisa oke kita coba aja langsung ya karena tadi karena tadi sudah kita set kita coba langsung instalasinya ya komposer install dan disini masih gak bisa ya your log file doesn't compatible of komposer update kita coba dengan komposer update ya oke jadi disini harusnya bisa ya karena pakai versi 7 PHP nya oke kita tunggu aja disini harusnya tetap bisa jalan yang ini ini masih belum oke tapi ada error yang berbeda atau yang hilang sepertinya ya oke disini yang kelihatan ya sekarang kita pakai 7.4 di error nya cuman sekarang mungkin butuh komposer nya atau dependensi komposer yang di install but your PHP version 8.15 oke kita coba valid isolate PHP at 7.4 oke harusnya mau ya disini updating PHP configuration restart restart engine x oke toko.test using PHP 7.4 komposer install oke gak mau juga oke ya kita coba valid use PHP at 7.4 kita coba dulu seperti ini ya oke ada kesalahan oke unlinking current PHP linking to new version PHP 7.4 stopping PHP stopping PHP 74 oke nah mungkin sepertinya kalau instalasi itu kan harus untuk jalaninnya itu di bagian itu ya kan ini CLI nya mungkin gak bisa di update maksudnya gak bisa gunain yang global kan untuk select PHP nya itu mungkin kita harus gunakan select use atau valid use PHP dulu ya mungkin ya jadi kita oke kok gak mau ketik ya kok kita kita coba composer jadi disini kita update dependensinya supaya dia gunain PHP 7.4 saya masih belum tahu untuk bagaimana cara terbaik untuk menggunakan valid isolate ternyata tidak tidak segampang yang tadi karena untuk CLI nya masih tetap pakai yang terbaru misalnya kita sekarang karena pakai 8 berarti dia pakai 8 kalau sekarang harusnya sudah pakai PHP 7.4 kita bisa composer install oke dan bisa sekarang oke ini yang jadi masalah berarti CLI nya juga harus di set ke 7.4 nah itu yang bikin susah juga PHP min V jadi disini yang jalan sekarang PHP 7.4 oke dan ini harusnya sudah bisa oke server error ini mungkin karena konfigurasi lain-lainnya jadi disini kita bisa cp.inv example.inv jadi ini baru saya copy sebenarnya projectnya supaya buat contoh dan disini kita gunakan PHP artisan k generate oke application key set successfully oke ini sudah bisa jalan cuman disini ada error di database-nya jadi emang error karena database tidak di set cuman disini mungkin error nah ini error karena untuk Laravel terbaru kuliner SitterJone ini kan pakai Laravel 9 itu harus lebih besar versinya dari PHP 8 dan sekarang kita coba untuk balikin ya valetnya menggunakan PHP sorry valet use PHP at 8.1 oke seperti ini oke nah ini dia akan balik ke versi PHP 8.1 nah cuman harusnya disini dia tetap error ya yang untuk si toko karena sudah terisolate dengan PHP 7.4 nah sekarang kita coba composer global update lagi untuk update dependensinya nah ini saya yang masih belum tahu cara terbaiknya karena ketika kita sudah gunain si ini apa namanya tadi isolate ternyata untuk PHP versionnya itu masih pakai yang tadi ya maksudnya yang terbaru misalnya tadi sudah kita set 7.4 tadi ternyata CLI nya masih pakai yang 8.1 di project ini ya php main v tadi sih saya lihat di dokumentasinya itu harusnya pakai valet php ini ya valet php composer oke kita coba sekarang ya mungkin disini saya akan hapus dependensinya rm rf vendor ya oke sekarang harusnya errornya balik lagi yang tadi oke nah disini tetap dia pakai yang php 7.4 cuman dia gak bisa valet composer install bisa mungkin ya harusnya oh ternyata bisa harusnya pakai seperti ini ya oke kalau kita coba hapus lagi kalau kita langsung composer install seperti ini nah ini error ya jadi emang harus diproxy pakai perintah valet php minv seperti ini nah ini baru dia pakai CLI nya ini ya jadi dia per proyek sudah diset oke jadi saya yang kurang tahu tadi ya jadi harus pakai ini untuk ceknya tadi kan saya cuma valet php aja tuh ya kalau valet php aja disini oke mampet ya macet disini oke tadi gak bisa oke dan sekarang kalau cek valet php disini oke dia berhenti oke sekarang udah ketemu caranya ya jadi harus diproxyin menggunakan perintahnya itu gak boleh langsung pakai composer install tapi valet composer install seperti ini jadi ini juga saya sebenarnya baru tahu juga pas bikin video ini oke jadi seperti itu ya kita sudah bisa gunakan valet isolate untuk bikin isolasi versi php per proyek kemudian kita bisa install dependensinya supaya CLI nya itu ya pakai versi sesuai yang kita set pada proyek ini oke jadi disini kita gunakan valet which php bisa gak ya oke nah disini dia pakai ini php yang digunakan oke mungkin ini aja jadi ini juga saya jadi pelajaran karena saya juga baru tahu perintah-perintah ini tadi setelah tadi kita ketemu error oke semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang develop aplikasi php menggunakan valet jadi seperti itu caranya untuk bikin versi php per proyek kemudian bagaimana install composernya atau composer dependensinya dengan proxy commandnya valet composer spasi perintahnya install update dan lain-lainnya oke segitu aja untuk video tentang valet ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati